Imam Tanpa Bayangan Jilid 8. Sengkiam Toa LHAMA membuka matanya yang terkancing rapat, memandang sekejap ke arah musuhnya lalu menyahut dengan suara lirih. C. E. Tian Gak, kepandayan silat apakah yang barusan kau gunakan untuk menghadapi diriku? C. E. Tian Gak masih ingat, setelah ia berhasil menyalurkan tenaga sakti dari kitab P. E. Chin Keng ke dalam jurus serangan Tai Yang Seng Siai sudah beberapa orang mengajukan pertanyaan yang sama. Sekilas senyuman tersungging di ujung bibirnya. Itulah kepandayan mahasakti yang tiada tandingannya di kolong langit sejak zaman dahulu kala. HMMM bocah keparat yang bermulut besar, Tian Leong Toa Su Heng sendiri pun tidak berani mengutarakan perkataan semacam itu, apalagi kau hanya memperoleh warisan kepandayan silat darinya, HMMM, bebar benar. C. E. Tian Gak mendungak dan tertawa terbahak-bahak, begitu keras suara gelak tertawanya sampai-sampai ranting dan daun ikut bergetar keras, dengan sombong katanya. Ilmu Tai Yang Seng Kang yang kumiliki saat ini sama sekali bukan warisan dari Tian Leong Toa Lama. Apa? Tai Yang Seng Kang dengan amat terperanjat li peng meloncat bangun dari atas tanah. Kalau begitu kau berasal dari negeri Tai Li di Provinsi Inlem. Dari mana kau bisa menduga kalau aku datang dari negeri Tai Li di Provinsi Inlem? Kaisar Toan dari negeri Tai Li telah mengutus pangeran ketiga Toan Hang datang ke ibu kota, dalam suatu kesempatan ia telah membicarakan soal ilmu silat-ilmu silat yang terdapat dalam negerinya, aku masih ingat ia pernah meyebutkan nama Tai Yang Seng Kang tersebut. Sorot matanya beralih ke arah jubah merah yang dikenakan C.E.L. dan Gak, kemudian katanya lagi. Dan kini terbukti kau memiliki ilmu sakti Tai Yang Seng Kang, bukankah hal ini menunjukkan kalau kau berasal dari negeri Tai Li? Tanda petik. C.E.Tian Gak menjengek dingin. H.M.M.M.M.M., kau anggap di kolong langit ini kecuali keluarga Toan dari negeri Tai Li lantas tiada orang lain yang mengerti akan ilmu sakti Tai Yang Seng Kang. H.M.M.M., C.E.H. justru bukan berasal dari Provinsi Inlem. Lalu sebenarnya siapakah kau tanya Lipeng dengan sorot metu sangsi? H.A.A.A.C.I.H. bukan lain adalah si pendekar jantan. Berkapak sakti C.E.Tian Gak adanya. Ia merandek sejenak, lalu menambahkan. Barusan saja C.E.H. berpisah dengan sepasang iblis dari Samudera Seng Sudhe dan sejak tiba di sini sudah tiga kali kulaporkan namaku, apakah kau tidak ingatnya sama sekali? Tanda petik. Apa sepasang iblis dari Seng Sudhe jerit Lipeng dengan air muka berubah hebat? Apakah orang yang kau maksudkan itu adalah jago paling kosen dari kalangan susat pada masa silam? H.M. sedikit pun tidak salah. H.A.A.A.A.A.A.A. Jadi sepasang iblis dari Samudera Seng Sudhe itu belum modar seru Song Kim Toa lama pula dengan hati terkesiap. Sampai sekarang mereka masih H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H.E.H. Menurut Hemat Chai He, justru kau lah yang sepantasnya modar lebih dulu, tukas C.E.Tian Gak sambil tertawa dingin. Bagi manusia yang berhasil melatih ilmu silatnya hingga mencapai puncak kesempurnaan, air api tak perlu ditakutkan lagi hidup sampai usia 7-80 tahun bukan terhitung seberapa. Disemprot oleh kata-kata yang begitu tajam Song Kim Toa lama seketika bungkam dalam seribu bahasa, sepatah kata pun tak sanggup diucapkan lagi. Ah 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 ah, tidak benar ucapan itu tiba-tiba lipeng berseru tertahan, andai kata sepasang iblis itu masih hidup hingga. Kini, usianya tak mungkin baru mencapai 7-80 tahun, semestinya mereka telah berusia 100 tahun ke atas. Sambil tertawa dingin segera jengeknya. Dengan kepandaian silat yang kau miliki masih cukup untuk mensejajarkan diri di antara jago-jago kosen di kolong langit, apa gunanya kau sebut-sebut nama besar sepasang iblis dari samudera Seng Sudhoi untuk meninggikan derajat sendiri? Berbicara sampai di situ, dengan sikap menghina ia meludah ke atas tanah. Keparat sialan hardik C.E.Tian Gak dengan sepasang matanya memancarkan cahaya menggidikan hati. Kalau kau berani meludah sekali lagi, jiwamu akan segera kubereskan. Dipandang dengan sorot yang metu begitu tajam dan menggidikan, hati lipeng tak berani mengucapkan kata-katanya lagi, dengan wajah tertegun ia berdiri kaku di tempat semula. C.E.Tian Gak bentak songkim toalama dengan nada gusar. Berani benar kau menggunakan kata-kata sepasar itu berbicara dengan J.E.Tai Chu kami, HMMM, rupanya kau sudah tidak ingin keluar dari hutan ini dalam keadaan utuh? HMMM, selama aku orang C.E. berkelana mengarungi seluruh jagad belum pernah aku merasa juri atau takut terhadap siapa. Pun juga, dengan andalkan kekuatan kamu beberapa orang ini dianggapnya sudah sanggup untuk menghalangi kepergianku. Biji metu songkim toalama berputar kencang, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia segera bertanya. Pada tengah malam tempo dulu, apakah kau juga orang yang telah menolong Owoyanggong? C.E. Hyanggak mengerti yang dimaksudkan si padri ini adalah peristiwa sewaktu berada di belakang gunung Taibie Sanchung Tempo dulu, di mana setelah tubuhnya terhajar masuk jurang oleh pukulan Poh Giokkeng dari Hoa Pektuwo. Waktu itu dengan membawa luka ia masuk ke dalam sebuah hutan lebat, di situ ditemuinya Owoyanggong sedang dikurung oleh Songkim toalama serta empat jago pedang dari dunia persilatan. Pada saat itulah dengan salurkan sisa tenaga yang dimilikinya ia sambil selembar daun kering dengan ilmu Hoi Hoa Set Jien untuk merontokkan semangat lawan. Kini mendengar teguran tersebut, pemuda itu tertawa getir dan gelengkan kepalanya. Orang itu bukanlah Chai Hei melainkan jago naga emasit Bun Chiu. Siapa itu si jago naga emasit Bun Chiu? Tanya Songkim toalama tertegun. Dia adalah kakak seperguruan Chai Hei Sahut C.E. Tian Gak dengan lagak penuh rasa hormat. Rupanya Songkim toalama tak pernah menyangka kalau Toa Suhengnya sudah menerima begitu banyak murid, bahkan semuanya memiliki kepandayan silat yang mahasakti. Diam-diam lantas gumamnya. Dia pasti sudah berhasil menemukan kitab rahasia ilmu silat yang mahasakti, kalau tidak tak nanti murid-muridnya begitu lihai sehingga hampir menandingi kemampuanku. Lipeng sendiri pun sementara itu sedang berpikir dalam hati kecilnya. Aai, aku masih mengira di daerah Kuantiong dan Siksyok. Siksyok dua tempat tidak terdapat jago-jago berkepandayan lihai, sungguh tak nyana begitu banyak jago kosen yang tersebar di sini. Aai, kalau dipikir tujuh jago pedang dari dunia persilatan belum termasuk manusia ampuh dalam kolong langit. Tatkala dilihatnya beberapa orang jago yang ada di dalam hutan itu sebagian besar sudah terpengaruh oleh siasat licik yang sengaja diaturnya itu, diam-diam c.e.t yang gak tertawa dingin pikirnya. Setiap kali aku bertemu dengan mereka, selalu saja orang-orang ini sedang berkumpul di dalam hutan lebat, jangan-jangan mereka sedang menjalankan suatu siasat licik yang lihai. Kalau ditinjau dari Ocehan Ouyanggong, rupanya persoalan ini mempunyai hubungan dengan soal penjualan. Berpikir sampai di sini hatinya kontan jadi terkesiap, pikirnya lebih jauh. Kalau aku belum tahu akan persoalan ini masih mendingan, setelah mengetahuinya aku harus mencampurinya hingga jadi beras dalam pada itu pelbagai ingatan telah berkelebat dalam benak. Lipeng, sambil memandang jago yang berperawakan tinggi kekar di hadapannya ini ia berpikir kembali. Andai kata aku berhasil mendapatkan bantuan dari jago yang begini lihainya, tidak sulit rasanya bagiku untuk mengalahkan kakakku, apalagi dia masih mempunyai seorang suheng. Sambil menengok sekejap ke arah C.E. Tian Gak, pikirnya lebih jauh. Andai kata aku dapat mengetahui kegemaran serta kebiasaannya, dengan menyerang titik kelemahannya itu mungkin dia sudi membaktikan tenaganya untukku, kalau tidak seandainya ia sampai berpihak kepada Toa Koku dan memusuhi diriku meski Hoatsu dari negeri Tarta dan Raja dari negeri Turfan datang membantu pun belum. Tentu bisa menandingi dirinya, terhadap manusia lihai seperti dia bagaimanapun juga aku harus berusaha untuk mendapatkannya. Untuk sesaat suasana dalam hutan berubah jadi sunyi, hening, dan sepi, kecuali deruan angin pagi yang menggoyangkan ranting serta dedau nanti ada suara lain yang kedengaran. Sementara itu C.E. Tian Gak sudah mengambil keputusan dalam hatinya, ia letakkan tubuh Siok Cian ke atas tanah kemudian ujung jarinya berkelebat membebaskan jalan darah bisu yang tertotok di tubuh darah itu. Siok Cian menghembuskan napas panjang, lalu dengan nada terkejut serunya. Aku berada, engkau Peng. Cian Cian, aku, aku berada di sini, sahut Lipeng dengan suara gemetar, ia segera melangkah maju setindak ke depan. Engkau Peng, kau. Cian Cian, kenapa kau Lipeng semakin gelisah? Mendadak dengan wajah membesi C.E. Tian Gak silangkan tangan kanannya menghadang jalan pergi orang, bentaknya. Hei orang shili, jangan mencoba maju ke sini. Kau mau apa teriak Lipenggusar, tetapi setelah ucapan itu meluncur keluar dari mulutnya ia jadi menyesal, pikirnya. Demi suksesnya seluruh rencana besar yang sedang kususun, sekalipun aku harus Cian Cian juga tidak mengapa, asal C.E. Tian Gak suka dengan dirinya, kenapa aku harus merasa keberatan untuk menghadiahkan kepada dia? Tapi begitu ingatan tersebut berkelebat dalam benaknya, segera ia merasa malu dan menyesal sendiri, kenapa bisa mempunyai ingatan seperti itu, sembari menggigit bibir pikirnya lebih jauh. Aku telah berkasih-kasihan selama dua tahun dengan Cian Cian mana boleh kujual dirinya dan menghina dirinya hanya disebabkan oleh keinginan untuk mendapat penghargaan belaka. Maka andai kata seorang lelaki harus menjual istri sendiri demi suksesnya pekerjaan. Yang dicita-citakan, sekalipun akhirnya usaha itu berhasil, aku pun bakal menyesal dan kecewa sepanjang masa. Pelebagai ingatan berkelebat dalam benaknya, membuat ia jadi gelisah bercampur cemas, tanpa sadar perasaan tersebut terlintas di atas wajahnya. Mendadak C.E. Tian gak membentak lagi dengan sepasang mata melotot bulat. Kalau kau berani maju lagi, segera akan ku bacok tubuhnya jadi beberapa bagian. Apa yang kau inginkan jerit Lipeng dengan wajah menunjukkan siksaan batin yang tak terhingga? Bagaimanakah sikap kalian terhadap Owe Yang Gong? Dengan care itu pula akan ku hadapi dirinya. Tiba-tiba biji mata Shokian berputar, menggunakan kesempatan dikala C.E. Tian gak sedang bercakap-cakap dengan Lipeng, pergelangan tangannya berkelebat meloloskan sebilah pedang lemas dari pinggangnya. Lipeng dapat mengikut gerak-gerik kekasihnya dengan jelas, ketika dilihatnya C.E. Tian gak sama sekali tidak menaruh perhatian terhadap perbuatan Shokian yang meloloskan senjata tajam di belakang tubuhnya, Dengan mata melotot segera teriaknya. Akanku bunuh dirinya sekarang juga. Heeh, 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 kalau begitu, jangan harap setiap manusia yang ada di dalam hutan hari ini bisa lolos dari sini dalam keadaan hidup sahut C.E. Tian gak sambil tertawa dingin. Ucapan itu begitu tegas dan meyakinkan, sekalipun Lipeng berkata demikian hanya bertujuan untuk membuyarkan konsentrasi C.E. Tian gak saja sehingga Shokian yang siap melancarkan serangan bokongan bisa berhasil sukses. Terus tak urung terpengaruh juga oleh perkataan itu sehingga untuk sesaat tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. C.E. Tian gak bentak Song Kim Toa lama dengan suara berat, kau tak usah begitu jumawa dan sombong. Mendadak perkataannya merandek di tengah jalan, pada saat itulah Shokian menggerakkan pergelangan tangannya, cahaya pedang segera berkilauan membelah angkasa. Jarak antara C.E. Tian gak dengan gadis itu hanya terpaut satu di pablaka, bacokan tadi langsung mengancam punggung orang itu. Bersama dengan datangnya bacokan tersebut, Lipeng segera menubruk ke depan, sepasang kepalanya diayun berulang kali. Mengirim serangan dasyat ke arah dada C.E. Tian gak. Jagokosen berkapak sakti ini mendengus dingin, tiba-tiba telapak kanannya diputar balik, Hawap pukulan segera menderu-deru dan menggulung balik ke depan, tubuh Lipeng terhajar telak sehingga tidak ampun badannya terjengkang mundur tiga langkah ke belakang. Siok Tian menjerit keras, sebelum ujung senjatanya sempat mampir di tubuh lawan tau-tau orang Si C.E. itu sudah putar badannya mengirim satu pukulan kilat menghajar di atas gagang pedang lawan, pedang lemas itu segera terhajar dan lepas dari cekalan. Ketika melihat ujung pedang Siok Tian telah menempel di atas punggung lawan tadi, Sung Kim Toa Lama diam-diam sedang merasa bergirang hati, tapi ia tidak menyangka kalau reaksi orang Si C.E. itu bisa demikian cepat dan tajamnya. Dengan hati bergidik pikirnya. A-a-a-a sungguh tak nyana ilmu Baudil Putong Chiateng dari aliran Mi Tiong pun berhasil ia kuasai dengan begitu sempurna, kehebatannya benar-benar mengerikan sekali. Sementara itu perlahan-lahan C.E. Tiongak sudah putar badan, katanya dengan nada menyeramkan. Apakah antara kau dengan aku sudah terikat dendam sakit hati sedalam lautan? Mengapa kau hendak tusuk badanku sampai mati? Sepasang mati Siok Tian terbelalak lebar-lebar, dengan wajah ketakutan ia menutupi mulutnya sendiri kemudian memandang wajah C.E. Tiongak tanpa berkedip. Si pendekar jantan berkapak sakti ini mendengus dingin, dengan ujung kakinya ia menjejak permukaan tanah, pedang lemas yang menggeletak di tanah itu segera mencelat ke udara, sekali tangan kanannya digape, tahu-tahu senjata tadi sudah digenggamnya di tangan. Matanya melirik seram, diiringi suitan panjang, pedang tersebut dengan memancarkan cahaya berkilauan tiba meleset ke tengah udara dan meluncur ke muka. Termakan oleh getaran hawa murninya pedang lemas tadi berubah jadi kaku bagaikan tombak, membawa desiran tajam yang memekikan telinga, senjata itu meluncur ke dalam hutan berkelebat meninggalkan cahaya bulat kemudian meluncur ke arah sebuah pohon besar di hadapannya. Pedang itu meluncur menembusi dahan kemudian bergetar tiada hentinya sambil meninggalkan desingan tajam yang memekikan telinga. Di tengah gugurnya daun dan ranting, cek, etian gak berseru lantang. Pernahkah kalian menjumpai ilmu pedang macam begini? Saking terperanjatnya wajah Lipeng berubah jadi hijau membesi, ia berdiri tertegun di tengah kalangan sambil memandang ke arah lawannya dengan pandangan bodoh, Sepatah kata pun tak sanggup ia ucapkan. Tuliong het kiam si pedang sakti pembunuh naga taumah menjerit histeris, dengan wajah penuh ketakutan teriaknya. Haaah! Ilmu pedang terbang. Sudah tentu cek, etian gak tidak kenal dengan apa yang disebut sebagai ilmu pedang terbang itu, dia hanya tahu hasil itu didapatkan. Karena konsentrasi segenap perhatian dan kekuatannya pada ujung senjata. Ia sendiri pun tak pernah menyangka kalau hasil himpunan semangat dan kekuatannya bisa menghasilkan daya perputaran yang kuat pada senjata tajam itu, semakin tak pernah disangka kalau kekuatan semacam itu bisa digunakan untuk membunuh orang dari jarak ratusan tombak. Ilmu pedang terbang, ilmu pedang, gumamnya berulang kali. Inikah yang disebut sebagai ilmu pedang terbang? Setiap manusia yang hadir dalam hutan saat itu rata-rata merupakan jago bulim yang lihai dalam ilmu pedang namun belum pernah mereka menyangka kalau kehebatan dari ilmu pedang terbang itu dalam kenyataannya begitu dasyat. Cek, etian gak tertawa terbahak-bahak, sepasang mati yang tajam menatap di atas pedang lemas pada dahan pohon dua tombak dihadapannya tanpa berkedip. Seluruh perhatian dan kekuatannya kembali dihimpun jadi satu, menurut Kerok yang pernah digunakannya barusan perlahan-lahan dia angkat tangan kanannya ke atas. Melihat perbuatan si anak muda itu Syokcian menjerit kaget, segera ia meloncat ke sisi lipeng dan menubruk ke dalam pelukannya. Taumah serta Tok Si pun tanpa sadar mundur empat langkah ke belakang dan bersembunyi di belakang dahan pohon, dengan pandangan ketakutan mereka ngintip ke arah lawannya. Air muka Song Kim To Alama berubah hebat, sepasang telapaknya disilangkan di depan dada, sementara kakinya bergeser di depan tubuh lipeng serta Syokcian sambil berjaga-jaga terhadap serangan bokongan dari C.E. Tian Gak. Suasana di dalam hutan seketika berubah jadi sunyi-senyap. Begitu sepi sehingga suara napas pun secara lapat-lapat kedengaran. Mendadak terdengar Oh Yang Gong berteriak keras. Aduh-uh-uh sakitnya, aduh-uh-uh biung. Ah-ah-ah-ah, C.E. Tian Gak tersadar kembali dari lamunannya. Oh Yang Gong kau. Ucapannya terputus, tangan kanannya yang berada di angkasa menggurat beberapa kali, seketika itu juga hatinya tergerak dan seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tapi cahaya kilat itu hanya sekejap mata, sebelum dia sempat jelas apakah itu kegelapan telah menyelimuti kembali seluruh jagad. Perlahan-lahan ia turunkan tangannya kembali dan berpikir, Ah-ah-ah-ah-i, dalam waktu yang singkat aku tak akan bisa menemukannya kembali. Pada saat itulah dengan badan sempoyongan Oh Yang Gong bangkit berdiri kemudian berjalan ke arah hutan, sambil bergerak mulutnya berteriak tiada hentinya. Sio Hong! Sio Hong! C.E. Tian Gak engjotkan badannya, seng tubuh melayang satu tombak di udara dan cabut kembali kapaknya yang tertancap di atas dahan pohon. Ia tarik napas dalam-dalam, katanya. Dalam lima hari kemudian C.E. akan tetap berada dalam Provinsi Sucuan, andai kata kalian ada yang merasa tidak puas, setiap saat boleh datang mencari diriku. Sio Hong! Cian yang masih berdiri tertegun, tiba-tiba menoleh lalu bertanya dengan suara bimbang. Pengke, sebenarnya siapakah orang itu? C.E. Tian Gak adalah si pendekar jantan berkapak sakti C.E. Tian Gak jawab si anak muda itu dengan suara lantang. C.E. Tian Gak, benarkah kau bernama C.E. Tian Gak hili pengseru si anak muda itu lagi dengan suara berat? C.E. Hendak memperingatkan dirimu. Andai kata kau mempunyai niat jahat untuk menghianati kerajaan, dan aku mengetahui akan rencana busukmu ini. C.E. Sekilas napsuf membunuh terlintas di atas wajahnya. H.M.M.M. Saat itu aku akan suruh kau merasakan siksaan yang paling berat dan paling mengerikan, akanku suruh kau rasakan bagaimana akibatnya bagi seseorang yang menghianati negaranya. Suara itu mendengung tiada hentinya di udara, memberikan keangkeran dan keseraman bagi yang ada dalam hutan berdiri termangu dan membungkam dalam seribu bahasa. Tak seorang manusia pun yang berani bertindak ketika ia perlahan-lahan meninggalkan hutan tersebut. Menanti bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan, pertama-tama toksilah yang menghembuskan napas panjang lebih dahulu. Ah-ah-ah-ah, aku benar-benar tidak mengerti manusia macam apakah dia itu serunya. Penaga luakang yang dimiliki orang ini telah mencapai pada puncak kesempurnaan yang tiada taranya di kolong langit, Taumah menambahkan. Sudah tak seberapa banyak orang lagi dalam dunia persilatan dewasa ini yang sanggup menandingi dirinya. Tak pernah ku sangka sama sekali, dia yang tersohor di dalam bulim karena kesaktiannya dalam permainan kapak, ternyata mempunyai kelebihan yang tak kalah hebatnya dalam ilmu pedang, dengan perasaan bergidik orang sitok ini memandang sekejap luka-luka di tubuhnya, lalu bergumam kembali. Ilmu pedang terbang, ilmu pedang terbang, Untung dia menghadapi diriku hanya menggunakan senjata kapaknya, kalau tidak selembar jiwaku pasti sudah melayang sejak tadi-tadi. Hei Tok Si, jangan terlalu memuji kehebatan orang, bentak Song Kim To Alama. Song Kim Kok Su, selalipeng, ucapannya sedikit pun tidak salah, andai kata C.E. Tian Gak menghadapi kita dengan menggunakan ilmu pedang terbangnya, aku percaya tak seorang pun. Di antara kita yang berhasil tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Teringat akan kehebatan serta keampuhan ilmu pedang sakti yang diperlihatkan C.E. Tian Gak barusan, diam-diam Song Kim To Alama pun merasa terkesiap, pikirnya. Benar juga perkataannya ini, cukup dengan andalkan ilmu To Abu Dipot Tong Chiat Eng yang dimilikinya itu, boleh dibilang tak seorang manusia pun yang ada di kolong langit bisa melukai dirinya. Diikuti dia pun berpikir lebih jauh. Hal ini membuktikan pula sebelum Tian Long Toa Su Hengku berangkat menuju ke daratan Tionggoan, ia telah memperoleh lebih dahulu ilmu warisan dari Kau Tong Chau Su, kalau tidak tak nanti kedua orang muridnya bisa memiliki kepandayan silat yang demikian, dasyatnya, bahkan tiada berbeda jauh dengan kehebatan dari Buddha hidup. Setelah termenung sesaat lamanya, diam-diam dalam hatinya dia mengambil keputusan. Sementara itu Lipeng sambil memandang kabut yang Tian menipis di pagi hari yang cerah itu bergumam seorang diri. Ternyata pelajaran ilmu pedang begitu luasnya hingga tak bertepian, rupanya untuk mencapai ilmu pedang terbang seperti apa yang berhasil dia capai, aku harus berlatih giat dan tekun selama 20 tahun lagi. Ucapan ini membawa rasa kecewa dan murung yang tak terhingga, menunjukkan betapa sedih dan kesalnya hati pangeran kedua ini. Siok Tian yang berada di sisinya buru-buru menghibur sambil merabah dadanya. Engkoh Peng, kau sebagai seorang pangeran suatu kerajaan, tidak sepantasnya kalau ikut menerjunkan diri ke dalam dunia persilatan, kau harus tahu manusia semacam itu berjiwa besar, berhati. Lapang dan berkeliaran tiada menentu dalam dunia persilatan, seluruh perhatian serta tenaganya hanya dicurahkan kepada ilmu silat belaka, sudah tentu dalam keadaan seperti ini ilmu silatnya bisa peroleh kemajuan pesat yang mengejutkan dalam waktu singkat. Ia mengerdipkan bulu matanya yang indah, kemudian melanjutkan. Sebaliknya kau mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keselamatan serta keutuhan negara, seluruh perhatian, semangat serta tenagamu hanya kau curahkan kepada urusan kerajaan dan rakyatmu, sudah tentu keadaan mulain kalau dibandingkan dengan manusia-manusia liar macam mereka. Mendengar perkataan itu, Lipeng tundukan kepalanya rendah-rendah, tak sepatah kata pun berhasil dilontarkan keluar dari mulutnya. Engkoh Peng, ujar Syokcian kembali, bagaimana perkataanku barusan, ada bagian yang tidak benar, harap kau jangan marah kepadaku. Perlahan-lahan Lipeng mendorong tubuhnya, lalu sambil menatap wajahnya tajam-tajam ia berseru memuji. Cian-Cian, ucapanmu sedikit pun tidak salah, perkataanmu ini terlalu bagus sekali hingga membuat aku tersadar kembali. Dengan tersipu-sipu Syokcian menghindarkan diri dari pandangan matu kekasihnya, setelah merandek sejenak ia berkata, Sayang seribu kali sayang keparat tua itu berhasil lagi meloloskan diri, hingga membuat pekerjaan kita sejak pagi buta tadi menemui kegagalan total. Ara-a-a-ai, hal ini tak bisa menyalahkan dirimu, bisik pangeran kedua sambil merangkul tubuh kekasihnya. Andai kata C-e-tian gak tidak datang kemari, mana mungkin ia bisa lari dari sini? Ji-e-tai-icu, kau tak usah khawatir, ujar Song Kim To'alama dari sisi kalangan. Oh yang gong tak nanti bisa lolos dari pengejaran kita, Pin Cheng telah melakukan sedikit permainan setandi. Atas nadijian mah serta tok mahnya, tanggung ia tak akan sanggup hidup melebihi lima hari. Tapi, bukankah C-e-tian gak memahami pelbagai macam kepandayan sakti yang mahadahsyat? Apakah ia tak bisa membebaskan rekannya dari pengaruh totokanmu? Tanya tahu meh dengan nada tercengang. Tentu saja ia tak akan berhasil membebaskannya, sebab aku telah membuat sedikit permainan setan di atas tubuh O yang gong dengan ilmu ciat meh ciat kimaliran negeri Tiantok. Coba pikirkan masa ia mampu untuk membebaskan pengaruh totokanku? A-a-a-a-ai, sayang P-e-bun-hye-heng telah terluka di tangan. C-e-tian gak, keluh toksi. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Aku telah melupakan diri P-e-heng, serulipeng sambil mendorong tubuh Shok Chian. Cepat ia berjalan menghampiri anak buahnya yang sementara itu perlahan-lahan sedang merangkak bangun. P-e-bun-hye, tegur Song Kim To-a lama dengan sepasang alis berkerut. Kalau memang lu kamu tidak terlalu parah, mengapa kau terus-menerus? Belum habis padri itu menyelesaikan kata-katanya, sebagai manusia yang cerdik P-e-bun-hye bisa menebak apa yang sedang dimaksudkan Hwa-oh-oh itu, dengan sorot metu dingin segera timbrungnya. To-a-kok-su, lengan Chai-hye telah patah termakan pukulan lawan, Apakah kau menaruh curiga terhadap diriku? Song Kim To-a lama mendehem ringan. L-o-o-cheng sedang merasa heran kenapa setiap kali kami sedang berhasil menangkap O-o-yanggong manusia yang menamakan dirinya C-e-tian-gak itu pasti muncul pula di sini. Jangan-jangan ada orang yang sengaja membocorkan berita ini. P-bun-hye segera mendengus dingin. Chai-hye adalah cucu murid C-e-kak Sin-mo, Apakah kau pandang diriku sealiran dengan O-o-yanggong serunya? Wajah yang semula berwarna putih kepucat-pucatan seketika berubah jadi merah padam saking gusarnya. Buru-buru li pengmenengai persoalan itu serunya, Song Kim To-a-kok-su, kalian tak usah cek-cok. Tahukah kalian siapakah sebenarnya C-e-tian-gak itu teriak P-bun-hye keras-keras. C-e-tian-gak jah C-e-tian-gak, dia bilang berasal dari gulun pasir, Apakah kau tahu siapa dia yang sebenarnya tanya tahu meh tercengang? Dia adalah si jago pedang berdarah dingin Pek In-hoi apa teriak Lipeng? Dia adalah si jago pedang berdarah dingin Pek In-hoi yang menduduki urutan keempat dalam tujuh jago pedang dunia persilatan. Dia masih berhutang dendam satu bacokan dengan diriku, Maka ia telah memenggalenganku ujar P-bun-hye sambil tertawa sedih. Aku sendiri pun tidak tahu apa hubungannya dengan O-o-yanggong, Hanya saja sebelum ia pandai ilmu silat orang itu sudah berada bersama-sama O-o-yanggong, Oleh karena itu setiap kali si tua bangka sialan itu menghadapi kesulitan, Dia tentu akan datang untuk menolong. Ah-ah-ah-ah, tak mungkin, tak mungkin terjadi, Aku tidak percaya dengan perkataanmu, Ucapanmu tak bisa dipercayai, Gu Mamli pengtia dahentinya. Siok Cian pun berseru dengan ada sangsi. Menurut kabar yang tersiar dalam bulan, Orang bilang Pek Inhui mempunyai wajah yang ganteng dan tingkah laku yang halus, Masa manusia macam begitu adalah Pek Inhui. Aku tidak percaya. Dengan pandangan mendalam P-bun-hye melirik sekejap ke arah gadis itu kemudian tertawa getir. Kalau Cui sekalian tidak percaya, Aku pun tak bisa berbuat apa-apa, Perlahan-lahan ia berjalan menghampiri pangeran kedua, Kemudian ujarnya lebih jauh. Jiee Tai Chu, sungguh mohon maaf yang sebesar-besarnya, Aku tak dapat membaktikan diri lagi dengan dirimu. Apakah kau ada urusan penting? Aku hendak pergi ke perkampungan Tai Biye San Chung dan menjumpai Su Chowik Uciak Kak Sin Mo. Oh-oh-oh, kau hendak ke situ? Dengan kepergianmu ini, Andai kata Toa Hoatsu dari negeri Tufan dan raja negeri Tartar datang ke sini, Siapa yang akan bertindak sebagai penterjemah? Sinar mata P-bun-hye berkilat, lalu menjawab. Andai kata Jiee Tai Chu merasa khawatir, Bagaimana kalau kita bersama-sama berangkat ke perkampungan Tai Biye San Chung dan sementara waktu berdiam di situ? Rasanya di situ keadaan kita akan jauh lebih aman. Rupanya Lipeng tidak menyangka kalau dalam waktu singkat ia bisa bertemu dengan Cia Kak Sin Mo, Dengan hati penuh kegirangan pikirnya. Seandainya aku bisa memperoleh bantuan dari Cia Kak Sin Mo, Maka aku tak usah takut tingkohku lagi, saat itu. Ia segera mengangguk. Baiklah, menanti raja Tartar telah tiba di sini, Maka aku beserta mereka segera akan berangkat menuju ke perkampungan Tai Biye San Chung. Kalau begitu Cai He mohon diri terlebih dahulu, Ujar Pei Bun Hei kemudian setelah melirik sekejap ke arah lengannya yang telah kutung. Sekali menjutkan badannya, Bagaikan serentetan cahaya kilat tubuh orang itu lenyap di balik kerimbunan hutan belukar yang lebat. Menanti bayangan tubuh orang Si Pei itu sudah lenyap dari pandangan, Lipeng baru berkata, Dewasa ini kekuatan kita kian lama kian bertambah besar dan kuat, Rasanya kesempatan bagiku untuk menumbangkan kekuasaan engkohku kian hari kian mendekat. Haaah, 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 haaah. Kok Su, terima kasih atas bantuanmu, Andai kata kau tidak memanasi hatinya, Belum tentu ia bisa berbuat demikian dan mengundang kita mengunjungi perkampungan Tai Biye San Chung. Haaah, 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 haaah. Jiye Tai Chu, Pin Cheng harus mengucapkan Kiong Hie lebih dahulu kepadamu. Haaah, 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 haaah. Seru Song Kim To Alama sambil tertawa tergelak. Begitu keras suara tertawa itu hingga membumbung tinggi ke angkasa dan berkumandang ke tempat kejauhan. Sementara itu C.E. Tian Gak yang sedang melakukan perjalanannya tiba-tiba merasakan dadanya amat sakit, Begitu perih dan tersiksa rasanya membuat ia terguling-guling di atas tanah. Nenek tua keparat, teriaknya dengan penuh kebencian. Hal ini pastilah hasil perbuatan dari nenek keparat itu. Oh 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 racun ulat sutra emas. Sambil memegang perutnya ia mengerang kesakitan, si anak muda itu bergumam lebih jauh. Kalau aku berhasil menemui dirinya lagi, pasti akan ku cabut selembar jiwa anjingnya. Sorot matahari di tengah hari yang panas terik begitu menyengat badan, namun C.E. Tian Gak hanya merasakan rasa dingin yang menusuk tulang menggigilkan seluruh tubuhnya, ditambah pula sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau tajam, membuat ia tak tahan dan berteriak-teriak seperti orang gila. Dengan langkah sempoyongan selangkah demi selangkah pemuda itu berusaha mencapai hutan di sebelah depan, pandangannya terasa kabur, ia sudah tak dapat membedakan lagi jalan yang dilalui adalah jalan raya ataukah jalan gunung yang sempit. Ranting pohon menghalangi jalan perginya, mencengkeram bajunya membuat ia tergaet dan jatuh terpelanting di atas tanah. Oh 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 rintihan penuh kesakitan terbisik lirih dari ujung bibirnya, ia merasa tulang belulang dalam tubuhnya seakan-akan telah retak dan hancur berantakan, lambung terasa sakit seperti dipuntir-puntir, hawa murni dalam tubuhnya seketika buya rentah kemana. Dengan wajah basah penuh keringat ia menghela nafas panjang. Ara-a-a-ai, sungguh tak nyana aku pergin huwi harus merasakan pelbagai siksaan dan penderitaan selama hidupnya, percuma aku belajar ilmu silat yang demikian lihainya, toh akhirnya aku tak berhasil mempertahankan hidupku. Ia merintih lirih, pandangannya terasa kian lama kian menggelap, bayangan kematian kembali terlintas di atas wajahnya, sambil merintih ia coba meronta bangun kemudian merangkak, dan bergerak menuju keluar hutan. Belum beberapa jauh ia merangkak ke depan, sorot matahari yang tajam menyilaukan matanya, membuat ia tak sanggup membuka matanya lebar-lebar. Sambil menutupi wajahnya dengan serasang tangan, ia bergumam kembali. Tiga hari, ucapan si dukun sakti berwajah seram sedikit pun tidak salah, dalam tiga hari racun ulat sutra emas yang mengeram dalam tubuhku akan mulai bekerja, isi perutku akan mulai membusuk dan mataku akan jadi buta. Teringat akan matanya yang bakal jadi buta, pemuda itu merasa semakin sedih dan tersiksa batinnya, suatu perasaan tekanan batin yang berat seolah-olah menindihi tubuhnya, membuat keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar tiada hentinya. Ia meraung besar, teriaknya kalang kabut. Kenapa aku bisa jadi begini? Oh 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 Tian, mengapa kau bersikap begitu kejam terhadap diriku? Mengapakah selalu menyiksa diriku dan membuat aku menderita? Suara raungan keras itu bergema di tanah pegunungan yang sunyi dan mendengung tiada hentinya mengikuti hembusan angin. C. E. Tian Gak benar-benar tak sanggup menahan diri, pandangannya jadi gelap dan ia roboh menggeletak di atas tanah. Pada saat itulah, dari tempat kejauhan berkumandang datang suara keleningan yang lirih tapi nyaring, kian lama suara itu kian mendekat. Dari bawah bukit yang hijau, dari balik jalan kecil yang memujur jauh ke depan muncul seekor kuda berwarna merah darah, seorang gadis berpakaian ringkas berwarna hijau, berkaki telanjang dan berlengan pendek perlahan-lahan bergerak mendekat. Wajahnya cantik dan polos, di atas lengannya yang telanjang tergantung sepasang gelang emas yang saling mementur tiada hentinya hingga menimbulkan irama yang amat merdu. Tiba-tiba, kuda merah itu meringkik dan meloncat naik ke tengah udara. Gadis di atas kuda menjerit kaget, belum sempat lengannya memeluk leher kudanya sang tubuh telah mencelat jatuh ke atas tanah. Namun, rupanya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki darah ayu itu cukup tangguh, sesaat sebelum badannya mencium permukaan tanah ia berhasil melejip dan melayang kembali ke tengah udara. Atas peristiwa yang terjadi di luar dugaan ini, dengan wajah merah padam gadis itu memaki kudanya kalang kabut. Tetapi seng kuda tetap meringkik panjang sambil berjingkrak-jingkrak. Hei, apa yang sedang kau lakukan tegur darah ayu itu dengan nada mendengkol? Tapi pada saat itulah ia telah menemukan tubuh C.E. Tian Gak yang menggeletak di atas tanah. Jubah merah berkibar terhembus angin, mula-mula gadis itu mengira seorang perempuan yang menggeletak di situ, tapi setelah ia berjongkok untuk memeriksa lebih seksama tiba-tiba ia menjerit kaget. Titik 2. Ah-ah-ah-ah-ah-ah. Jantung berdebar keras, lama sekali ia baru berhasil mententeramkan hatinya, perlahan-lahan ia mendekati kembali tubuh si anak muda itu. Oh-oh-oh, racun ulat emas serunya keras-keras, ia sudah terkena racun ulat emas. Waktu wajah C.E. Tian Gak telah berubah pucat ke emas-emasan, di antara sepasang alisnya tersisa bekas merah yang samar, pada bekas merah itu secara lapat-lapat terlintas pula cahaya emas yang tajam. Siapakah orang ini pikir gadis itu sambil memutar biji matanya berulang kali? Secara bagaimana ia bisa terkena racun ulat emas dari suhuku? Sinar matanya kembali dialihkan ke atas wajah C.E. Tian Gak yang penuh bercambang, pikirnya lebih jauh. Potongan wajahnya sangat gagah, cambang yang lebat memenuhi seluruh wajahnya, keadaannya tiada berbeda dengan ayahku. Ah-hai sudah banyak tahun aku mengikuti suhu belajar silat. Selama ini aku harus menetap di wilayah Biao yang gersang dan jelek pemandangan alamnya, kali ini aku bisa pulang ke rumah. Oh-oh-oh-oh, sebentar lagi aku bakal berjumpa dengan ayah. Tanda petik. Belum habis singatan itu berkelebat dalam benaknya, dari balik hutan berkumandang kembali suara derap kaki kuda disertai suara seruan berulang kali. Sia-o-chia. Sia-o-chia. Sialan maki darah berbaju hijau itu di dalam hati. Perlahan-lahan ia berjongkok dan mendorong tubuh C.E. Tian Gak. Budak Sialan, siapa sih suruh kau menguntit diriku terus macam suka gentayangan, dianggapnya aku sudah mati. Dengan hati gemas ia meloncat bangun lalu makinya, siutu, kenapa sih kau berkawak-kawak terus? Seekor kuda berwarna abu meluncur datang dengan cepatnya, di tengah suara derap kaki kuda yang nyaring, sesosok bayangan hijau melesat ke tengah udara dan melayang turun di sisi gadis itu. E-e-e-i, kau takut aku tersesat ya ah tegur gadis bergelang emas itu sambil mendorong tubuh gadis yang baru saja datang itu ke samping. Siapa sih yang suruh kau menguntit aku terus seperti sukma gentayangan, berkawak-kawak melulu sepanjang jalan. Gadis yang baru tiba adalah seorang darah berusia 5-16 tahun yang rambutnya berkepang 2, mendengar teguran itu diam-diam ia menjulurkan lidahnya. Baik, baik, sia-o-chia, lain kali budak tidak berani berkawak-kawak lagi, maafkanlah aku sia-o-chia. H-m-m-m, budak sialan, lain kali kau berani berkawak-kawak lagi, lihat saja akan kukutungkan kakimu itu. Siutu mencibirkan bibirnya dan pura-pura menunjukkan wajah mau menangis, katanya dengan suara lirih. Kata Looya, sia-o-chia belum lama kembali dari wilayah Biau, terhadap jalanan di sekitar sini tentu belum begitu paham, maka beliau suruh aku baik-baik menjaga sia-o-chia. Siapa suruh kau lari begitu cepat? Budak takut sia-o-chia tersesat di tengah gunung maka sepanjang jalan berteriak memanggil, E-e-e-i, siapa tahu. Mimik wajahnya yang patut dikasihani ini seketika membuat darah bergelang emas itu tertawa cekikikan. Baik, baiklah, anggap saja aku yang salah. Ayoh, sudahlah, jangan tunjukkan mimik wajah seperti orang mati, janganlah aku tertawa kegelian. Wah, kalau sia-o-chia sampai tertawa berat hingga giginya terlepas, budak semestinya dijebloskan ke dalam neraka tingkat ke-18. Budak sialan, siapa suruh kau membahasai dirimu sebagai budak? Budak melulu, ayoh panggil aku Nci Chen. Atuh, tentang soal ini, budak mana berani, kalau sampai kedengaran oleh Looya, mulut budak bisa jadi dirobek-robek. Wajah gadis bergelang emas itu segera berubah membeku, makinya. Budak sialan, kalau kau berani menyebut dirimu sebagai budak lagi, hati-hati ku gaplok pipimu. Cepat-cepat siutu mundur dua langkah ke belakang, katanya sambil tertawa. Sia-o-chia, aku. Sinar matanya berkelebat, tiba-tiba ia menemukan tubuh C.E. Tian Gak yang menggelepak di atas tanah, seketika itu juga ia menjerit kaget. Sia-o-chia, coba lihat, di situ ada orang. Rupanya saat itulah gadis bergelang emas itu baru teringat akan diri C.E. Tian Gak yang keracunan-racun ulat emas, ia menjerit tertahan dan segera memaki. Huh, semua ini adalah gara-gara kasih budak sialan sehingga membuang tenagaku, kalau orang ini sampai tidak tertolong, hati-hati kau, akanku suruh kau ganti selembar jiwanya. Dari dalam sakunya dia ambil keluar sebuah botol porselen, kemudian katanya. Siutu, ayo cepat payang bangun orang itu. Siutu maju menghampiri, mendadak dengan nada terperanjat serunya. Sia-o-chia, siapakah orang ini hiyeh, menyeramkan sekali wajahnya. Kau tak usah banyak bicara bentak gadis itu sambil membuka botol porselen itu dia mengambil keluar sedikit bubuk yang ditaruh di atas telapak kirinya. Ayo cepat angkat kepalanya. Siutu menurut, dia angkat kepala orang dan dipandang lagi dengan wajah tercengang, ia lihat seluruh tubuh C.E. Tian Gak telah basah oleh keringat, sepasang alisnya berkerut kencang, ditambah cambangnya yang lebat membuat gadis itu bertanya kembali. Sia-o-chia, coba kau lihat, di antara alisnya terdapat cahaya keemas-emasan. Gadis bergelang emas itu tidak langsung menjawab, bubuk yang berada di atas telapaknya segera dihembuskan ke dalam lubang hidung pemuda si C.E. itu, setelah itu sambil membereskan rambutnya yang awut-awutan katanya. Aku sendiri pun tidak kenal dengan orang ini, tapi menurut dugaanku dia pastilah seorang jago bulim yang sangat lihai, kalau tidak tak nanti suhuku harus menggunakan racun saktinya untuk menghadapi orang ini. Sia-o-chia, apakah kau bersedia untuk menyelamatkan jiwa nyatanya Dayang itu? Gadis bergelang emas itu segera tertawa dingin. Dia adalah musuh tangguh dari suhuku, sudah tentu aku tak akan menolong jiwanya, akan ku celakai jiwanya agar cepat-cepat modar, mencelakai dirinya seru siutu dengan metu, terbelalak. Lalu apa gunanya kau memberi obat kepadanya? Kau tidak tahu, racun ulat emas yang dimiliki suhuku semuanya berjumlah tiga macam, ini adalah jenis yang paling kecil, semestinya seluruh darah segar dalam tubuhnya baru akan terhisap kering di dalam lima jam, siapa tahu ternyata orang ini berhasil memaksa racun ulat emas itu terdesak ke arah otak. Dengan begitu apakah kematiannya akan datang jauh lebih cepat lagi?